Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel saya yang lain bersama yaitu Masin Asro Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini Saya akan menemukan tool terbaru saya yaitu TikTok Spot Plus Nanti untuk namanya saya belum mendapatkan ya Intinya ada 4 tool ya Yang pertama adalah TikTok Spot Plus itu sendiri Yang kedua adalah TikTok Pin Yang tiga adalah TikTok Spot Lalu TikTok Apg. Spot Sebelum memberikan demo untuk TikTok Spot Plus Saya akan absen fungsinya itu TikTok Spot Plus adalah tool untuk membuat artikel ya Jadi isinya video ya Video yang akan dipakai untuk blog spot dan web Nanti akan kita berikan panduannya pagi ini Lalu adalah TikTok Pin Ini sesuai dengan namanya ya Untuk blog video TikTok ke Pinterest Oke Lalu ada TikTok Spot TikTok Shop sorry Ini untuk mengambil dari TikTok Shop kita Ke blog spot dan web Serta WooCommerce Lalu yang terakhir adalah TikTok Affiliate Spot Ini untuk menggrab dari toko kita Maupun dari Affiliate ya Terus link Affiliate-nya tentunya ya Untuk blog spot, web, dan WooCommerce Seperti itu ada 4 tool Nah di kesempatan berbahagia ini Saya akan menurunkan panduan yang betul yang pertama ya Oke Tutup semuanya ya Tutup Nah ini dia tampilan awalnya ya Terus kita kalau pertama kali membuka Kita bikin template dulu Buat template baru Nah seperti ini Tolong dipastikan ini ya Ini nanti Anda pastikan Anda Mengeditnya ya Lalu mempreviewnya sebelum Anda memakai autograf Jangan pakai default ya Biar unik Jadi Anda meng-custom ya Mungkin ada butuh waktu sebentar Tapi tetap Anda Jangan sampai memakai yang default ya Jadi agar biar unik Oke Terima kasih lah seperti ini Template bawaannya Tinggal Anda kembangkan lagi Ini dia Oke Kita cari untuk Hashtag ya Preview-nya misalnya Apa ya Ramadhan Oh lebaran ya Misalnya lebaran Oke Kita itu aja teman-teman Nah ini mirip Apa ya Tube Spot Tapi ini dari tiktok Seperti ini Kita cek ya di preview-nya Lebaran Nah ini dia ya Ini video tentang lebaran ya Oke Saya kira cukup teman-teman Di kesempatan berbahagia ini Kita kembali ke depan ya Saya akan Saya akan Ini Dua ya Dua Keyword Yang pertama Graph Berdasarkan keyword dan FBP Atau trending ya FBP itu Keyword Atau hashtag Sebenarnya hashtag Atau FBP Oke Jadi nanti kita akan Memdemokan tentang Keyword dan FBP Untuk yang username Menusul lah Tidak video tersendiri Oke Untuk graph keyword Seperti ini Teman-teman Tinggal anda kasih rategori Misalnya ya Untuk Koma Video Rujuk Oke Kita kasih Lebaran Puasa Ramadhan Terus Apa ya Mudik Puncak A Jogja Kita ya Ada berapa Keyword Jadi Satu Dua Tiga Enam Oke Satu Keyword Maksimal Tiga puluh Artikel Kita graph Aja Teman-teman Untuk Awal Ini Maksudnya Min 120 Ini Maksudnya 120 Hari Yang Lalu Sampai Satu Min Satu Kemarin Kalau Misalnya Kita Mau Sampai Tujuh Hari Kedepan Ya Sudah Kita Bawa Tujuh Jadi Ada Yang Dispedule Ya Sebelajian Ada Yang Di Backdown Ada Schedule Oke Kita Klik Buat Artikel Nah Ini Ada 174 Posting Nah Untuk Yang Kedua Adalah Kita Akan Grab FYP Kalau FYP Ini Luar Negeri Mau Berapa Halaman 1 Sampai 20 Halaman Kita Grab Yang Trending Di Warna Gry Saat Ini Masih Baga Warna Gry Kalau Ini Masih 600 Seperti Itu Teman Teman Oke Caranya Gitu Ya Kita Gitu Aja Ada Disini Ada Menu Grab Edit Template Habus Template Preview Folder Hasil Grab Kita Cepai Dia Untuk Convert Ke XML WP Juga Ada Seperti Teman Teman Jika Anda Pernah Dia Pakai Tool Saya Lain Masih Bisa Kita Coba Ke Booker Kita Akan Import Kita Akan Import Untuk Kiot Sedikit Sedikit Sebar Apa Tadi Oke Kita Pakai Lebaran Misalnya Lebaran Di Tiktok Lebaran Tiktok 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 Setia Oke Kita Akan Grab Lebaran Lebaran Sawalan Maaf Maafkan Hidu Fitri Ramadhan Tiktok 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 Ini Saya Tidak Mengajari Ngedit Template Nanti Lama Videonya kita akan download lebaran ya banyak banget cuma 184 artikel tunggu teman-teman ya tunggu ini import nanti tinggal nanti ctrl f import kita import konten oh my god kita import tadi apa lebaran ya oke saya cari lebaran lebaran ini dia lebaran ya oke kita akan open import content seperti caranya ya untuk panduan web ya hampir sama sih cuma nanti ada ikutan panduan yang lama aja apakah berhasil atau gagal teman-teman kita cek ya kosong ya kita refresh masih oh belum kosong oke kita refresh lagi teman-teman belum masuk juga gagal kah tadi laporannya apa di proses di proses kita cek orang lagi teman-teman kita lihat kita lihat tadi laporannya apa saya enggak lihat mengimpor noten oh ye janjiin kalau selesai akan dipil oh ini ada ini udah bener gak double teman-teman ya sedih kalau double nah ini dia teman-teman ya kita cek disini dimana dimana oh ini lihat blog ya teman-teman desktop lebaran ini saya ambil tip keywordnya dari detail ya eh dari deskripsi seperti ini ya saya kira cukup baik teman-teman ya saya kira cukup ya panduannya ya mudah-mudahan nanti bisa di eksplor lebih berlanjut ya silahkan tanya-tanya aja kalau ada yang kurang siles saya kira cukup untuk panduannya nanti akan dilanjutkan dengan panduan yang grab dengan username username kita mas ya ingin ini kan fdp sama ini fdp dan keyword nanti yang memakai username seperti itu saya kira cukup teman-teman jangan lupa subscribe like, komen, share jika video ini bermanfaat buat teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati